Ini adalah sejenis hamasiput sebatani Ini jangan mengganggu Apalagi tanaman kita yang baru Masa-masa peketatif Kelihatannya sobat kita yang tidak sabar Untuk membuktikan daripada obat ini Ini belum habis Rokok sebatang sobatani Ini kelihatannya sudah tidak bergerak lagi Apalagi kalau kita sampai tunggu satu jam Alhamdulillah sobatani Nah ini sudah Alhamdulillah Bila sobatani dimanapun anda berada Selamat datang kembali di channel kita ini Yaitu info pertanian kita Mudah-mudahan sobatani sekalian pada hari ini Saya doakan tetap dalam keadaan sehat walafiat Panjang umur dan murah rejeki Baiklah sobatani dimanapun anda berada Untuk kali ini Kita akan memberikan tip Tutorial sederhana dari kita Mudah-mudahan tutorial yang kali ini Berenpaat bagi kita semua Dan jangan lupa Dukung terus channel ini Agar channel ini selalu menyukurkan Informasi yang berenpaat Di bidang pertanian yang lainnya Dengan cara like dan subscribe Di channel di bawah ini Agar sobatani tidak ketinggalan Dalam setiap info yang kami sungguhkan Baiklah sobatani dimanapun anda berada Di hadapan kita ini adalah Terakhir tersedia Beberapa macam bahan racikan Yaitu cara mengatasi hama tanaman Pesticida organik Sekaligus pesticida nabati Ada pun yang kita racik sobatani adalah Cara mengatasi hama siput Ini adalah sejenis hama siput sobatani Ini jangan mengganggu Apalagi tanaman kita yang baru Masa-masa pikitatif Atau masa tanam Dia mengrogoti daripada batangnya Hingga daunnya sampai habis total Jadi langkah kasihan ya sobatani sekalian Jika kita tidak bisa mengatasinya Untuk hama tersebut Untuk kali ini kita akan mencoba Dan kita akan uji coba langsung Ke lahan pertanian Saudara kata kita ini Dia ini sudah Kualahan untuk mengatasi tanaman cabainya Nanti akan kita lihat bareng-bareng Untuk mengatasi hama siput ini Dia minta bantu kepada saya Untuk cara mencegah Atau cara mengatasi hama tersebut Makanya kita hadir kembali disini Untuk membantu sobat kita ini Untuk meracik obat Cara mengatasi hama siput tersebut Di hadapan kita ini sobatani Yang pertama adalah racikan yang kita punya adalah Pertama kita siapkan adalah Air terlebih dahulu sobatani Seukuran 5 liter Ini di hadapan kita Terus dia air seukuran 5 liter Yang kedua bahannya sobatani adalah garam Garam ini kita beri setengah bungkus Seukuran 1.000 rupiah Yang ketiga adalah Tiga siung bawang putih sobatani Namun yang lebih Pemungkasnya Cara mengatasi hama siput Atau cara mudah mengatasi hama tanaman Ini adalah akar tuba Kita memang memiliki akar tuba sobatani Jadi sobatani kalau di rumah Bisa menanamkan langsung Akar tuba ini penting sobatani Untuk kita sebagai budidaya itu Memiliki racikan-racikan tertentu Hingga daripada segi modal kita itu Lebih irit Ini daun akar tuba sobatani Nah ini bisa kita tanamkan langsung Ini sengaja ini Akan kita kasih kepada Sobatani kita itu Yang di hadapan kita ini Untuk dia Tanam kembali Ini satu batang untuk berkembang biarkan Supaya ke depannya dia Bisa meracik obat sendiri Baiklah sobatani manapun anda berada Akar tuba Akar tuba ini Pertama kita Tumbuk dulu sobatani Di hadapan kita ini sudah ada tumbuknya Nanti kita akan peras airnya Berikut saksikan untuk cara Peracikannya Jadi sobatani yang tidak paham dengan akar tuba Apa itu kalau istilah bahasa lokalnya Sobatani adalah jenuh Jenuh Sebangsa Kalau zaman dulu sobatani Ini digunakan orang untuk Mencari ikan Jadi bagi sobatani Kalau sudah punya racikan ini Tolong hindarkanlah Dari yang namanya kolam Terus Ayam ternak kita Untuk Jangan digletakan sembarangan Kalau kita sudah Membuat racikan obat ini Diharapkan Segala macam embernya Harap kita cuci kembali Supaya bersih Dan hindarkan Dan dari jauh jangkauan Anak-anak kecil Takutnya Mereka minum Dan Jadi beban Buat kita sobatani Baiklah sobatani Dimana pun anda berada Ini Akar tubanya Atau akar jenuhnya Sudah kita Tumbuk Ini sudah halus Dan ini Akan kita Celupkan Kedalam ukuran Air Seukuran 5 liter ini Biarkan terlebih dahulu Sobatani Sampai kita Meracik bahan selanjutnya Yaitu Bawang putih Ini bawang putih Sobatani Untuk ukuran bawang putih Cukup 3 siung saja Sobatani Untuk ukuran 5 liter Ini kita tumbuk Bagusnya sobatani Kalau untuk bawang putih Dan garamnya Kalau ada blender Ya kita blender Tapi ini karena Di lahan Di kebun Tidak ada blender Sobatani Jadi terpaksa kita Tumbuk saja Kita pakai Seadanya saja Apa peralatan yang ada Di kebun ini Jadi maklum sobatani Seandainya kondisinya Kurang Umadai Ini sobatani Biar saya kasih Pemahaman lebih jelas Ini tujuannya Agar tubah Ini ada Pembasmi Segala macam Hama Ini bisa juga Ini bisa Pembasmi Hama Ulat Ulat keraya Ulat daun Dan juga Hama terip Maupun tungau Nah Dan yang bawang putih Kegunaannya Sama sobatani Dia Pestesida Nabati Atau Pestesida organik Untuk Pembasmi Daripada Sebab Masa kutu-kutuan Kutu-kutuan Baik kutu-kutuan Kepul Tungau Terip Dan juga Jangkrik Segala macam Dan di akar tubah ini Termasuk jangkrik juga Dia bisa Selain siput Nah ini sudah cukup Sobatani Kita wadahkan ke dalam Air seukuran 5 liter tersebut Itu bahan yang selanjutnya Sobatani Ini adalah Garam Seukuran Seribu rupi Ini kita ambil Setengah Setengah bungkus Dalam takaran 5 liter air Kita curahkan semua Sobatani Lalu kita aduk Hingga merata Kita remas-remas Dan Sobatani Setelah bahan-bahan Tersebut tadi Kita aduk dengan rata Dan garamnya pun Sudah tercampur Ini kita diamkan Lebih Kurang 24 jam Dan kita tutup Kita taruhkan Di tempat yang aman Yang terhindar Dari jangkauan Anak-anak Ini kita taruh dulu Sobatani Nah besok akan kita Berikan ke Sobatani kita Kita akan tutup Terlebih dulu ya Sobatani ya Ini Sobatani Akan kita diamkan Selama lebih kurang 24 jam Nah besok pagi Ini akan kita Spray langsung Ke lahan Sobatani kita Dan nanti akan kita Lihat Pembuktiannya di lapangan Apakah Si siput itu K.O Apakah tidak Baiklah Sobatani Dimanapun Anda berada Ini adalah racukan kita Untuk mengatasi Hama siput Sudah Kita fermentasi Selama 24 jam Dan ini akan kita buka Dan akan kita Serahkan Kepada Sobat Ketani kita Di hadapan kita ini Kita lihat dulu Barangnya Sobatani Sudah jadi ya Ini sudah 24 jam Busanya sudah keluar semua Ini kiri-kiri Daripada ini Ini busanya sudah Keluar semua Nah ini Sebelum dahulu Kita serahkan Kepada Sobatani Ini kita Uji coba dulu Sobatani Kita tunggu Dalam posisi Satu jam Kita lihat efeknya Sobatani Sobatani Ini siput Yang masih hidup Dan kita wadahkan Kedalam ember ini Dan kita siram sedikit saja Kita lihat efeknya Perkembangannya Ini kita lihat nanti Apakah dia ini Dalam waktu Satu jam Dia sudah K.O Apakah Belum Nanti kita lihat Baiklah Sobatani Ini adalah bukti Kemanjuran Atau kemenjarapan Dari padarat Ini kelihatan Sobatani Memang ada satu Yang masih Bergeliat-geliat Ini baru jarak Termain 5 menit Ini kita akan lihat Ini kita tunggu sampai Dengan satu jam Sobatani Kita lihat efeknya Ini dari sekian banyak Satu genggam ini Keliatannya Yang lain Pada ini Tidak ada Pergerakan Namun yang Cuma yang satu itu Mungkin karena Bandel mungkin Dia belum resap Tapi sudah mulai Tuh Tuh Sudah mulai Sobatani Kita zoom lebih dekat Kita zoom lagi Sobatani Nah inilah Kemuju harapan Daripada Boleh Anda coba Sobatani Memang Alhamdulillah Luar biasa Efek daripada Recikan kita ini Bila Sobatani Keliatannya Sobat kita Tidak sabar Untuk buktikan Daripada Obat ini Ini belum habis Rokok sebatang Sobatani Ini kelihatannya Sudah tidak bergerak lagi Apalagi kalau kita Sampai tunggu Satu jam Dia mungkin Bagaimana dia Nasibnya Kita akan curah Disini Sobatani Alhamdulillah Sobatani Alhamdulillah Sobatani Nah ini sudah Ingat Sobatani Untuk racikannya tadi Ada bahan Tiga macam Yang ini Akar tuba Garam Dan Bawang putih Datat benak-benak kita Untuk mengatasi Hama Keco tersebut Nah Alhamdulillah Ini sama sekali Tidak Bergerak sama sekali Baru Baru Seukuran Kita menghabiskan Waktu rokok Satu batang Bukan satu bungkus Sobatani Kalau satu bungkus Ya lama Ini ukuran Satu batang Rokok Dia sudah mati Sobatani Dimanapun anda berada Ini racikan kita ini Sudah jadi Dan siap digunakan Kepada Sobatani kita Yang ada di hadapan kita ini Ini akan kita Serahkan langsung Ke Yang bersangkutan Sobatan racikan Begicet ini Sudah jadi Dan bisa Sobat Terapkan di lapangan Namun Hemat saya Hindarkan dari Jangkauan Anak-anak Dan juga dari Ternak Ikan Ayam Dan segala macam Jadi untuk Dasis pak Untuk Dasis Ini karena ini ada 5 liter Per 16 liter Air Hemspray Atau air Semprot Itu 1 liter 1 liter Nah Kita spray Di lahan yang belum ada Tanamannya pak Atau 2 hari Atau 3 hari Bapak mau nanam Semprotkan dulu Di Bawah Mulsa Atau di Ganggang Bendengan Bapak Jadi insyaallah Dengan adanya ini Bapak Puas Dan segala Permasalahan Bapak Semua lah Bisa mengurangi Beban Bapak Untuk membeli Pestisida pak Terima kasih banyak Dari pertama Sampai finish Ya memang terbukti Ya Alhamdulillah Terima kasih banyak Ya udah dikasih Masukkan dari Bapak Ya Alhamdulillah Dengan adanya Channel ini Ya jangan lupa Subscribe-nya Ya Alhamdulillah Itu benar Demikianlah tadi Sobat Tani Dimanapun Anda Bada Tip dan tutorial Sederhana dari kita Mudah-mudahan Tip dan tutorial Kali ini Bermat Bagi kita semua Saya Iri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum 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 Wabarakatuh Wabarakatuh Bermani Pun çubuk 10 Terima kasih.